Hai Fit Squad, aku Eriza Samanta Tobing dan aku akan share pengalaman dietku dalam menurunkan berat badan sebesar 12 kg. Stay tune ya! Nah, aku mau cerita dulu nih gimana awalnya aku bisa sukses menurunkan berat badan dengan just fasting. Jadi, dulu selama 2 tahun aku mencoba untuk diet, tapi aku masih belum konsisten dan disiplin. Jadi aku menjalani yang namanya yo-yo dieting. Kadang-kadang berat badanku turun, tapi setelahnya berat badanku naik lagi. Di awal tahun 2015, berat badanku 68 kg. Tetapi setelah aku masuk kerja selama 2 tahun, dari tahun 2015 sampai 2017, berat badanku naik sampai 10 kg. Karena aku merasa overwhelmed dengan pekerjaanku, akhirnya makanan menjadi pelarian. Setelah aku memantapkan niat dan motivasiku untuk diet, akhirnya aku mengganti pola makan dan juga apa yang aku makan. Kalau dulu, aku makan cukup sembarangan. Dulu, kalau aku sarapan, aku makan nasi uduk. Fit Squad tau kan isinya nasi uduk itu apa aja? Ada nasinya, terus ada bihun, ada tempe orek, ada gorengan, banyak banget. Jadi, sekali makan tuh bisa langsung 600 kalori. Bayangin deh, kalorinya tuh gede banget. Lalu, untuk makan siang, aku makan nasi dan ayam goreng cabaijo. Enak sih, tapi bayangin deh, lemak dan juga kalori yang terkandung. Itu juga cukup tinggi lho. Lalu, untuk makan malam, aku sering banget makan nasi goreng. Ini yang gak boleh aku lakukan sebenernya. Karena satu porsi nasi goreng itu isinya karbohidra semua. Dan kalorinya tinggi sekali. Oh iya, untuk snacknya, aku dulu seneng banget makan yang namanya ciki-cikian. Tapi, Fit Squad tau gak sih, kalau ciki-cikian itu mengandung kalori kosong. Jadi, kadang-kadang kita suka gak sadar kalau kita udah mengkonsumsi seribu kalori cuma dari snack-snack yang kita makan. Seperti potato chips, kemudian makaroni, dan lain sebagainya. Jadi, itu gak sehat lho. Akhirnya, aku mantap menjalankan dietku. Tapi, ada satu prinsip yang aku pegang dari awal. Yaitu, kaloris in harus lebih kecil dari kaloris out. Jadi, ada dua hal yang bener-bener aku pegang selama menjalani diet. Olahraga dan pola makan. Yang pertama, aku mau ngebahas soal olahraga. Jadi, menurutku, untuk menurunkan berat badan secara efektif di awal-awal, Fit Squad harus melakukan cardio secara intensif. Aku rutin mengikuti kelas zumba di kantorku. Dan selain itu, aku juga gak lupa untuk selalu olahraga di rumah tiga kali seminggu minimal dengan video dari Squad Fitness. Setelah menjalani intensif cardio, aku juga melakukan toning dan shaping dengan menggunakan resistant band. Jadi, setelah berat badanku sudah mulai turun, aku juga ikut mengatur pola makanku. Jadi, Fit Squad tau gak sih, kalau yang namanya mengganti pola makan itu sebenarnya gak susah. Fit Squad bisa mulai dari hal-hal yang sangat simpel. Misalnya, mengganti karbohidrat simpel seperti nasi putih, roti putih, pasta, dan lain sebagainya dengan karbohidrat yang jauh lebih sehat seperti roti gandum dan juga nasi merah. Fit Squad jangan lupa ya untuk makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung kandungan serat yang sangat tinggi dan itu baik untuk sistem pencernaan kita. Oh iya, sama satu lagi, jangan coba-coba untuk deketin yang namanya gorengan ya. Masih mengikuti acuan yang di awal tadi, calories in harus lebih kecil dari calories out. Jadi, aku mulai mencari pola diet apa sih yang cocok untuk tubuhku. Nah, mulai dari situ, aku mulai mencari tahu tentang juice fasting. Juice fasting ini adalah salah satu metode detoksifikasi yang berguna untuk mengeluarkan racun serta lemak-lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dalam bentuk juice. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang namanya defisit kalori. Jadi, umumnya orang-orang yang melakukan juice fasting mengkonsumsi kalori jauh lebih sedikit dari orang-orang yang makan makanan biasa. Biasanya, mereka mengkonsumsi seribu kalori setiap harinya. Selama perjalanan dietku, aku menjalani 3 days juice fasting. Jadi, selama 3 hari, aku hanya mengkonsumsi juice buah-buahan dan sayur-sayuran. Juice fasting ini sangat berguna untuk sistem pencernaan aku. Kenapa? Karena juice fasting merupakan metode detoks yang dapat mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Selain itu, juice fasting juga memprogram ulang sistem pencernaan kita untuk lebih craving atau menginginkan makan makanan yang jauh lebih sehat. Selama menjalani juice fasting, setiap 2-3 jam sekali, aku selalu minum juice. Atau setiap aku merasa lapar atau aku cuma pengen sekedar nyemil, aku pasti minum juice. Jadi, dalam sehari, aku bisa menghabiskan 6 botol juice. Juice yang aku buat juga sangat beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan tubuhku. Di pagi hari, biasanya aku selalu minum juice dengan buah-buahan. Misalnya, strawberry, kiwi, nanas, melon, dan lain sebagainya. Di malam hari, aku juga nggak lupa untuk memasukkan sayur-sayuran ke dalam jusku. Seperti brokoli, bayam, wortel, dan lain sebagainya. Yang paling penting, bahan-bahan utamanya harus terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah melakukan juice fasting, aku berhasil menurunkan berat badanku. Selain itu, aku juga mulai mengikuti pola makan yang jauh lebih sehat. Misalnya, untuk sarapan, aku udah nggak lagi makan nasi uduk. Sekarang, aku menggantinya dengan cold press juice. Setiap pagi, aku selalu bikin juice dengan menggunakan Hurom Slow Juicer yang aku dapetin di Ace Hardware Indonesia. Biasanya, aku membuat cold press juice dengan menggunakan buah-buahan yang tinggi kandungan serat dan juga kandungan airnya, seperti semangka, strawberry, melon, atau honanas. Aku juga nggak pernah lupa untuk memasukkan sayur-sayuran ke dalam jus yang aku buat dengan Hurom Slow Juicer. Sayur-sayuran yang biasanya aku pakai yaitu brokoli, wortel, kale, ataupun bok choy. Fiskwa tahu nggak sih kalau buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung serat yang sangat tinggi, sehingga kita bisa menjadi kenyang lebih lama. Aku suka banget menggunakan Hurom Slow Juicer karena nggak ada proses oksidasi di dalamnya. Fiskwa tahu nggak sih, proses oksidasi adalah proses yang ditimbulkan oleh panas yang dihasilkan oleh mata pisau atau mata besi dari blender atau juicer biasa. Jadi, kandungan nutrisi serta gizi dari buah dan sayuran menjadi berkurang. Dan kenapa nggak ada proses oksidasinya? Hurom Slow Juicer memiliki teknik memerah secara perlahan. Yuk kita lihat bareng-bareng. Berbeda dengan juicer dan juga blender lainnya, Hurom Slow Juicer tidak mempunyai mata pisau atau besi yang dapat menimbulkan panas dan juga oksidasi, sehingga kandungan nutrisi pada sayur dan buah akan selalu terjaga. Selain itu, Hurom Slow Juicer juga mempunyai specially designed strainers yang disesuaikan dengan jus buah yang ingin kamu buat. Misalnya, untuk strainers yang lebih besar, jus buah yang dihasilkan akan mempunyai tekstur yang lebih terasa. Misalnya, seperti jus jeruk yang akan masih terasa bulir-bulirnya. Selain itu, strainers yang lebih halus digunakan untuk menghasilkan jus buah dengan tekstur yang lebih halus. Oh iya, kalau teman-teman suka bikin smoothies atau sorbet, nggak usah khawatir, karena Hurom Slow Juicer juga mempunyai strainers yang didesain khusus untuk membuat smoothies atau sorbet. Satu lagi, strainers ini gampang banget loh dicopotnya, jadi Vizqua nggak perlu repot-repot untuk ngebersihinnya loh. Yuk sekarang kita bikin bareng-bareng jusnya. Sekarang aku mau bikin jus buah plus sayuran. Pertama, aku masukkan stroberi dulu. Kedua, aku akan memasukkan brokoli ke dalamnya. Lalu untuk campuran selanjutnya, kita masukkan buah semangka. Di sini kita bisa ngerasain ya, kalau teknik pemerasan perlahannya itu sangat bekerja. Vizqua bisa lihat, kalau sudah penuh, kita buka knopnya. Lalu kita bisa memulai memasukkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang lainnya. Nah, Vizqua bisa lihat sendiri, karena teknik pemerasan secara perlahan yang dimiliki oleh Hurom Slow Juicer, rasa dan warna pada jus tidak akan merubah dari buah aslinya. Karena tidak ada proses oksidasi, maka Hurom Slow Juicer akan menghasilkan cold fresh juice yang tahan lebih lama. Itu sebabnya aku selalu membawa cold fresh juice ini ke kantor. Jadi deh, setiap kali aku merasakan lapar atau ingin nyemil, aku pasti selalu menggantinya dengan cold fresh juice. Jadi selalu ada alternatif sehat untuk pelamakan kamu. Vizqua juga harus ingat, dalam menjalani semua proses diet ini, dibutuhkan tiga hal yang paling utama. Yang pertama, konsistensi, disiplin, dan yang terakhir, motivasi yang kuat. Dengan demikian, Vizqua pasti bisa sukses menurunkan berat badan. Nah, itu tadi pengalaman dietku dengan juice fasting. Jangan lupa untuk mendapatkan Hurom Slow Juicer di S-Hardware Indonesia terdekat. Semoga bisa menginspirasi kamu ya. Stay healthy and see you Vizquad! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!